Selamat waktu setempat buat semuanya yang mendengarkan channel kelas ekonomiku mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan dan belajar bersama terkait dengan bagaimana memanfaatkan Google Drive yang kita punya sekarang terutama bagi Anda yang memiliki email istitut atau email di mana kapasitas penyimpanan di Google Drive tidak terbatas dan kita letakkan dia lebih cepat lebih mudah langsung di komputer kita ini adalah tampilan default kita ini adalah sistem operasinya ini adalah saya gunakan memiliki kelemahan terbatasan penyimpanan seperti ini tinggal sedikit lagi nih kita mau letakkan satu lagi di sini baru-baru yang di situ adalah ganti Google Drive Google Drive itu terutama bagi saya yang sekarang mengajar di Universitas Kiau kita ke kami diberikan keleluasan unlimited untuk penyimpanan jadi kita nanti langsung punya empat folder di sini empat penyimpanan di mana akan lebih baik kalau kita simpan di sini apalagi data saya yang simpan tidak perlu lagi masuk ke Google Drive dulu tapi langsung ada di simpan di foldernya bagaimana caranya kita ikuti bersama pertama kita datang ke Google Anda masukkan kata kuncinya di sini adalah Google Drive Google Drive Google Drive atau yang lebih baru yang juga bisa digunakan untuk Mac di mana kita mendownloadnya silakan di klik yang mana dia ambil untuk Windows akan nanti disini akan ada yang baru kita tinggal jadi itu jumlahnya itu sebanyak 255 meter, jadi perlu aku testor dulu, nanti kita lanjutkan setelah itu baik, setelah kita akhirnya terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih